Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fluida statis Kali ini kita akan membahas mengenai hukum pokok hidrostatis Jadi kita akan fokus mempelajari mengenai hukum pokok hidrostatis Hukum pokok hidrostatis itu berangkat dari pemahaman mengenai kondisi suatu zat cair Yang dimasukkan ke dalam pipa U Nah ini ada pipa U Saya ambil ini gambarnya Oke kita ambil gambarnya ke sini Untuk mudah memahami ya Dari Mafia-Mafia Olkom Ya ini gambarnya Ya kalau kita lihat di sini dari gambar Ini ada P0 P0 ini berarti tekanan atmosfer ya Tekanan udara luar Kemudian dari permukaan zat cair Ini ada zat cair Warnanya ada dua berarti jenis zat cairnya berbeda Ya kalau kita anggap yang berwarna abu-abu ini sebagai air Kemudian yang warna oranye ini sebagai minyak Maka ada kedalaman Kedalaman zat cair diukur dari permukaan Sebesar H1 Untuk jenis zat cairnya katakanlah air ya Ya ini ya ini air Ini anggap sebagai air Kemudian ini kita anggap sebagai minyak ya Ini sebagai minyak Nah kalau kita lihat di sini Hukum pokok hidrostatis itu menyatakan Garis batas Antara dua jenis zat cair Ini ada garis batas Titik A dan titik B ini adalah garis batas Menurut hukum pokok hidrostatis Tekanan Di titik A Itu sama dengan tekanan di titik B Inilah pernyataan yang berkaitan dengan Hukum Pokok Hidrostatis Jadi saya ulangi lagi Bahwa Fenomena yang berkaitan dengan hukum pokok hidrostatis Ini adalah dua buah zat cair Yang berada dalam bejana U Ini bejana U Ya bejana U Di dalam bejana U ini terdapat dua jenis zat Ada air yang warna abu-abu ini Kemudian ada minyak yang berwarna oran ini Kenapa ini kita anggap sebagai minyak Karena masa jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan masa jenis zat cair Kenapa zat cair yang warna oran ini berada di atas ya Dibandingkan dengan air tadi ya Karena masa jenisnya lebih kecil Jadi kalau ini kita misalkan air Kemudian ini kita misalkan sebagai Minyak Maka kalau minyak itu kan masa jenis minyak Rho minyak Kita misalkan seperti itu Kemudian Rho air Namanya Rho air Karena minyak ini berada di atas permukaan Berarti masa jenis minyak Itu ya Itu lebih kecil dibandingkan masa jenis air Nah ini kenapa berada di atas Nanti akan berkaitan dengan hukum Archimedes Namun pembahasan kali ini kita fokus kepada Hukum pokok hidrostatis Nah kita tahu bahwa tekanan di A Tekanan di A disini Ya tekanan di A Oke saya buat disini ya Tekanan di A Itu sama dengan masa jenis zat cairnya Dikali G Dikali kedalamannya Ditambah tekanan atmosfer Atau tekanan udara luar Nah ini tadi ya Tekanan di A ya Tekanan di A Kemudian Untuk Tekanan di B juga begitu ya Jadi tekanan di B Itu sama dengan masa jenisnya Kalau ini tadi air Kita anggap air Jadi ini masa jenis Minyak Dikali percepatan gravitasi Dikali kedalamannya Ditambah Tekanan udara Luar ya Seperti itu Nah kalau kita Perhatikan lagi Ini gambarnya ya Kita ambil gambarnya Kalau diperhatikan Disini tadi ya Maka Hukum hidrostatis tadi Tekanan di titik A Itu sama dengan tekanan di B Ya Sedangkan Tekanan di A tadi Sama dengan masa jenis A Ya zat Dikali percepatan gravitasinya Dikali kedalamannya Titik A ya Itu ditulis H1 disini Ini H Titik A H A misalnya gitu Kemudian Ditambah Tekanan atmosfer ya P0 ini Kemudian ada lagi Tekanan di B Yang besarnya Masa jenis Sat di B Dikali G Dikali H B Ditambah P0 Ya Maka nilai P A Tadi Rho A Ya Rho A Dikali G Dikali H A Ditambah P0 Itu sama dengan Rho B Dikali G Dikali H B Ditambah P0 Itu Kalau kita coret Maka diperolehlah Persamaan Rho A Dikali G Dikali H A Sama dengan Rho B Dikali G Dikali H B Ya Karena nilai G Percepatan gravitasinya sama Ini kita bisa kita coret Maka diperoleh Masa jenis Zat cair A Dikali H A Sama dengan Masa jenis B Dikali H B Nah inilah Rumus perbandingan Yang diperoleh dari Pemahaman kita mengenai Hukum pokok hidro Hidrostatis Kemudian Kita ambil contoh ya Kita ambil contoh Nah Dari gambar tadi Ciluk Ini gambarnya Dari sini kita Proleh Misalnya Ini ketinggiannya Ya ini ketinggiannya Katakanlah 10 cm Yang ini ketinggiannya 5 cm Kemudian ini air ya Ini air Maka Rho air Itu sama dengan 1000 kg per meter kubik Kemudian Rho minyak Itu rata-rata Rho minyak itu 800 kg per meter kubik Ya maka berlaku Tadi tekanan di A Sama dengan tekanan di B Tekanan di A Sama dengan tekanan di B Yang nanti kalau kita Turunkan Rumusnya Diperoleh hubungan Masa jenis Z Dikali kedalamannya Sama dengan Masa jenis Z Dikali kedalamannya Jadi disini Bisa kita Peroleh Itu ya P A Berarti sama dengan Masa jenis Z A Dikali kedalamannya Dari titik A Sama dengan Masa jenis B Dikali H B Masa jenis A Tanya tadi 1000 Ketinggian H A 10 Ya ini sama dengan Justru kita Nyari H B Ini keliru Kita anggap Kita sedang mencari Nilai Ketinggian H 2 Berapa Jadi ini yang ditanya Tanda tanya Jadi Rho B Ada 800 Dikali H B Jadi Kalau kita coret Ini Maka nilai H B Sama dengan 100 Dibagi 8 100 bagi 8 Sama-sama kita bagi 4 Ini 25 Bagi 4 2 Jadi sama dengan 12,5 cm 12,5 cm Gitu ya Jadi kalau kita lihat Hitung 100 Dibagi 8 12,5 cm Berarti Ketinggiannya Ketinggian H ini 12,5 cm Ya Kalau kita lihat dari gambar Tidak mungkin H 2 ini 12,5 cm Berarti Untuk hukum pokok hidrostatis ini Penekanannya adalah Kita ingin menentukan Berapa besar Masa jenisnya Ya Justru masa jenis zat cairnya itu Berapa Oke disini saya Kita analisis kembali Karena tadi hasil perhitungannya Dengan menggunakan angka yang sembarang H 1 nya 10 Terus kita mengatakan ini adalah sebagai minyak 800 Ternyata Ketinggian HB Atau Ya Kedalaman HB ini 12,5 Ya 12,5 itu Kalau kita cek Lebih besar ya 12,5 itu Lebih besar dibandingkan dengan 10 cm Ya Berarti Pemilihan data ini keliru Kita akan perbaiki Ya Dari hasil ini Bisa kita Perhatikan ya Maka Yang justru yang akan kita tanyakan adalah Berapa masa jenis zat B nya ini ya Dengan Mengkaitkan Rho A Dikali dengan HA Sama dengan Rho B Dikali HB Gitu ya Nah Kalau kita masa jenis zat cairnya sudah diketahui Katakan A ini tadi air Jadi Rho air Dikali dengan HA HA ini kedalaman yang tadi kita gunakan HA itu tadi 10 cm Ya HA Sama dengan Rho B Justru yang kita cari Rho B HB tentu saja kurang dari Kita misalkan Karena 10 ini 8 cm tadi ya Jadi kita misalkan HB sama dengan 8 cm nanti ya Sehingga diperoleh Rho air itu 1000 HA nya 10 Sama dengan Rho B Dikali HB HB nya 8 Bagi 2 Ini kalau dibagi 24 Ini bagi 2 5 Jadi Kalau ini 1000 Bagi 2 2 Bagi 2 500 Berarti ini kalau dibagi 2 lagi Coret lagi Ini jadi 250 Jadi Rho B Rho B nya sama dengan 5 Ya Dikali 205 Dikali 250 Sama dengan 1250 Kilogram Per meter Kubik Jumlah dari Masa jenis Zatnya Nah kalau kita lihat disini Ya tidak mungkin juga ya Masa jenis B itu Sama dengan ini ya 1050 Karena Posisi Zatnya ini Berada di atas Permukaan ya Berada di atas Dari Zat cair Ya yang berupa air tadi Rho A Jadi Rho B nya Ini lebih besar dari Rho A Jadi ini juga jawabannya Tidak mungkin Gitu ya Meskipun Secara konsep Benar Secara konsep Benar Nah jadi kita Harus Memilih Kata menentukan Angka Yang tepat Ya Untuk kedalaman H nya ini berapa Kemudian Nilai Zatnya berapa Nah untuk Lebih tepatnya Kita harus melakukan Eksperimen Sehingga tidak keliru Dalam Menentukan data Karena Hukum pokok hidrostatis Tentu saja Dipor oleh dari Data Secara eksperimen Selamat menikmati